Intro Oke, jadi kamu tau gak? Apa aja prinsip di Himapolitik? Aku coba jelasin ya Jadi Himapolitik itu memiliki 5 prinsip dasar Ada integritas, idealisme, intelektual, solidaritas, dan independent Selain itu, Himapolitik juga telah berdiri selama 15 tahun Pertanggal 5 September tahun 2009 Tujuan untuk apa? Untuk menghimpun seluruh mahasiswa ilmu politik Fisik UB Buna terbinanya Insana Kermis, Pencipta, dan juga Pengabdi Yang berkontribusi dalam wujudkan masyarakat adil makmur Sesuai dengan prinsip Himapolitik Fisik UB Selain itu, Himapolitik juga memiliki berbagai fungsi Fungsi yang pertama, sebagai wadah pembina kepribadian dan intelektual Seluruh mahasiswa ilmu politik Fisik UB Fungsi yang kedua adalah Wadah penghimpun dan penyalur aspirasi mahasiswa ilmu politik Fisik UB Yang ketiga, wadah pembangun dan penyalur ikatan seluruh mahasiswa dengan alumni ilmu politik Fisik UB Yang keempat, sebagai wadah pengabdian dan bergerakan untuk seluruh mahasiswa ilmu politik Fisik UB Dan yang terakhir, yang kelima, sebagai wadah pengeksplorasian dan perberdayaan potensi mahasiswa ilmu politik Fisik UB Oke, sekarang kita bahas soal kabinet Kamu udah seberapa paham soal kabinet? Aku cuma pura tahu isinya tentang biro, satuan dan departemen aja Oke, jelasin ya Kabinet tahun ini namanya Taracaraka Artinya apa? Artinya adalah Bintang Bumbu Barat Nah, dari arti tadi itu tergambarkan di lambang kita Lambang kita pada tahun ini ada Bintang dan Perisai Tadi saya sendiri, itu melambangkan perlindungan dan kekuatan Sedangkan Bintang itu dimaksudkan Kenapannya? Supaya nanti setiap individu yang ada di hima politik dapat bersinar dengan terang Kabinet tahun ini juga memiliki visi Yaitu apa? Yaitu menjadikan hima politik Fisik UB periode 2024 Sebagai tonggang utama resiliensi Dalam menciptakan rumah yang inklusif, partisipatif, kolaboratif, progresif, inovatif, dan aspiratif Demi kebersamaan kemarahan politik yang butuh kuat satu tekan Tentu dalam mengwujudkan visi, kita membutuhkan misi Yakni, misi tahun ini adalah misi cita Cita untuk pelatihan, cita untuk pengembangan, cita untuk pelayanan, dan juga cita untuk pergerakan Cokup? Ya, sekian dari kami berdua Untuk selanjutnya, screening sesuai dengan software, video, dan tempat menaik Ya, kalau tidak Selamat ya! Oke, halo calon pengendali, gimana nih kabarnya? Dulu-dulu, pada dulu-dulu Oke, langsung perkenalan diri aja deh Lo semuanya pertahankan nama aku, Tio Nama gue, Gavin Nama aku, Umar Kekaye Gue, Sabrina Gue, Shafiq Gue, Revan Gue, Rifqi Oke, selanjutnya coba aku pengen tau nih, apa aja sih tupok sih dari SPI? Dari yang gue baca itu, melakukan tugas toko internalisasi Guna menjaga keharmonisan dan iklim kerja ke pengurusan himapolitik visi publik Oke, next Menjalankan fungsi pengawasan, evaluasi, pemberian saksi, serta rekomendasi terhadap kinerja Biro, Departemen, dan pengurus di himapolitik visi publik Dalam aspek fungsional dan operasional Kalau yang ketiga, apa? Pendelegasian staf satuan pengendalian internal kepada Biro dan Departemen di himapolitik visi publik Untuk melaksanakan pengawasan kinerja dan internalisasi Pemutukan silabus, pengembangan berdasarkan kebutuhan dan menyebutkan kegiatan yang pertunjuan Untuk pengembangan sumber daya internal kepengurusan himapolitik visi publik Masih ada dua lagi? Pertahun jawab untuk penyusun buku-buku depan kerja kepengurusan himapolitik visi publik Dengan berdiskusi bersama ketua dan wakil ketua ikunan Serta melakukan sosialisasi dan inolasi komunitasnya Yang terakhir, yang terakhir Dari tanggung jawab atas perlaksanaan open recruitment penyelolos himapolitik visi publik Oke, Pemoksi, udah kalau proper- propernya kamu tahu apa? Open recruitment staff ahli dan open recruitment staff magang himapolitik visi publik 2024 Boleh sih ini Level up and performance official regime atau PAH Rapat kabinet dan partner kolega Caraka karena We celebrate you Dan ruang raka-caraaka Halo, sekretaris muda Silahkan duduk dan langsung kenalin diri kamu ya Halo, nama aku Aisyah Misa Fitri Nama saya Intan Febyati Kenalin aku Autry Palasyarimina Nama kau Aisyah Mauritia Aku Sofia Arribanur Hasanah Nah, coba nih, kamu jelasin untuk Fox yang Radiate Kes apa aja sih? Dari yang aku ketahui Pertama adalah mengelola, mensosialisasikan, dan mengawasi sistem administrasi organisasi Yang berkaitan dengan ketata usahaan dan ketata laksanaan administrasi, surat menyurat, pengarsipan data, dan dokumen-dokumen penting himapolitik visi publik Terus? Kedua, mendelegasikan seluruh Staff Biro Administrasi Keseketariatan kepada seluruh satuan, Biro, dan Departemen di himapolitik visi publik Untuk membantu perial keadministrasian Oke, bagus nih Yang ketiga, mendata dan mengelola segala bentuk inventaris dan ruang sekretariat himapolitik visi publik Kira-kira, kamu tau gak sih, Sopre yang ada di Atkes tuh apa aja sih? Yang mengkoordinasikan dengan Biro Administrasi Keuangan terkait pengajuan proposal dan LPG berdana Yang diajukan oleh himapolitik visi publik kepada pihak kemahasiswaan dan dekanat visi publik Nah, oke nih, bagus Kira-kira kamu tau gak sih, proker yang dimiliki sama Atkes tuh apa aja? Proker Atkes yang aku ketahui ada safari bit Atkes, inventaris, sistem informasi pengurus, dan ketemuan bareng atau mental Terakhir banget nih Nah, yang terakhir, kita ada TME atau Time Management Activity Nah, oke, good job Tunggu kabar dari kita ya Halo, selamat datang di Atkes, silahkan duduk dan perkenalin diri kamu Halo, nama aku Manika Nia Aku Dilia Aku Kai Aku Sarah Aku Sasi Langsung aja deh, apa aja tumpu sih di Biro Atkes, istasi keuangan ini Mengelola, mengesosialisasikan, memberikan sanksi, serta mengawasi sistem keuangan himapolitik visi publik Yang meliputi, perencanaan, pengenggaran, pengandalian, dengan melakukan koordinasi bersama ketua dan wakil ketua himpunan Habis itu, pengordinasian dengan Biro Administrasi Kesekretariatan terkait pengajuan proposal dan LPJ yang diajukan oleh himapolitik visi publik kepada dekanat visi publik Yang ketiga apa? Pendelegasian staf Biro Administrasi Keuangan kepada seluruh satuan Biro dan Departemen di himapolitik visi publik untuk membantu prel keuangan Oke, bagus banget nih aku udah nyebutin antepoksi dari ATKEL, aku minta tolong dong ngebutin dari perokor-pokor ATKEL Yang pertama, ada Iru Antara Caraka Yang kedua, Pembedahan proposal dan LPJ Lanjutannya Cashflow Administrasi Keuangan dan Delegasi Pengawasan ATKEL Nah, yang terakhir Ada ini kak, ruang paham ATKEL AKEH Bagus banget nih, ditunggu ya hasilnya Oke kak, semoga kita ketemu lagi ya Hai Bacus Kenapa Bacus kak? Jadi di PSDM itu BPH-nya dipanggil Culos Dan stafalnya dipanggil Kicus Nah, karena kalian dipanggil Bacus nih Atau Bayi Culos Oh gitu Oh iya kak, kenalin Aku Alia Zafira Biasa dipanggil Alia Hai, nama aku Zee Saya Nama Tegepala Aku Fatur Alatas Nama aku Aya Nama aku Syoblah Nama aku Sinta Biasa dipanggil Shine atau Sinta Saya Tekurasyat Nama gue Zara Aku Nadine Dewan di Belinda Biasa dipanggil Belinda WTU itu dari mana kak namanya? Lalu screening dulu makanya Dan gak lama dan gak ibat Langsung aja deh masuk ke Tepoxy nya Sebutin deh satu-satu Oke kak, dari yang aku tahu Itu pembentukan pendungan kaderisasi Dan silabus pengembangan yang berkelanjutan Dan disesuaikan dengan kebutuhan Mahasiswa Himapolitik Fisik UB Dengan nilai-nilai Himapolitik Fisik UB Keren! Lanjut, lanjut, lanjut Melakukan pengembangan soft skill dan hard skill Terhadap sumber daya anggota Himapolitik Fisik UB Guna menunjang kehidupan perkuliahan maupun dunia kerja Gokil, lanjutin Bertanggung jolok untuk mengakomodir Program kerja tawanan dari PSDM Yang bersinggungan dengan Kemerasisaan Fisik UB Yaitu Rodin Untuk menginternalisasikan nilai-nilai Himapolitik Fisik UB Yang kelima? Eh, yang keempat kelima sih? Oh iya, yang keempat maksudnya Saya ingat dulu Mengupayakan kerekatan dengan cara Formal atau konak formal Pada seluruh orang-orang Himapolitik Fisik UB kah? Nah, ini nih yang bener Program 5 Organisasi pembinaan dan pengembangan Kautan Himapolitik Fisik UB Melalui program kerja Yang meladaskan program kaderisasi Dan silabus pengembangan Secara inklusif dan masif Mengenai Himapolitik Fisik UB Ya bener nih Kekuaksinya Coba sebutin poker ya Pastinya ada osur kita Yang menanggungnya program binaan Atau Probin Dan kagetop Koleja Wih apa? Ria langsung di luar Aduh, lanjutin Dewi Koleja sama Koleja Movement Good, good Lanjut Broker kelima itu Ada Kawan Koleja Yang awal Orang-orang lulus Dan lain-lain ya Bagus Yang terakhir? Ada Let's Do Palai kakak Ya buat kalian yang udah capek dengan Crown Femad kayak gini Ya semangat deh Namanya juga kompraf Pasti ada Appetitif kayak gini Lanjut dah Hai Hai Oke Mungkin bisa langsung menawin aja Akan lihat diri kamu Hai Aku Marewa Aku Rifki Aku Nora Nama siapa langsung tayang Aku Ayo Aku Awas Nama aku Nama aku Nama aku Nama aku Nama aku Lanjut Kamu bisa sebutin apa aja Tepoksi dari advokasi Oke Jadi yang pertama itu Yang kedua Menjadi advokat kelembagaan dengan cara menjaring Mengawal Dan mengadvokasikan isu-isu mahasiswa yang mengkualifikasi Begitu secara Profit Dalam bidang Akademik Kemudian siswaan Dan keuangan Yang kedua Memberikan sosialisasi secara berkala Mengenai Kesejahteraan mahasiswa Yang meliputi kekerasan seksual dan perlindungan Kesehatan mental dan lain-lain Mendistribusikan dan mensosialisasikan secara masif Informasi yang didapat Dari universitas Fakultas Dan di UTI Bekerja secara responsif, praktik, dan sigap Dalam menjalankan fungsi advokasi dan kesejahteraan mahasiswa Dalam membantu Memenuhi kebutuhan mahasiswa dan mahasiswa ilmu politik fisik UB Yang kelima yaitu Menjalankan setiap tugas Terkait pengadvokasian Dengan pola komunikasi yang intensif Kepada setiap pihak yang terkait Oke udah bagus banget Sekarang boleh dijelasin gak ada apa aja Fit proper kita Ada agi komeng Ada pusaran atau pusat aspirasi yang dilengarkan Dan lalu ada pusat perlokasi Kemudian ada juga finara, update info, dan juga politik yang Boleh Selanjutnya ada hearing politik, workshop magem dan skripsi, posko konsentrasi Dua lagi Ada Apo Center dan politik berbagi Oke bisa dimulai aja langsung perkenalan diri kamu Halo kak, perkenalkan nama ku Dita Halo nama ku Andre Nama ku Muhammad Risa Rialta Mimi Nama ku Avin Nama ku Sarefa Nama ku Syafa Nama ku Juta Nama ku Vanisa Aku Farah Nama ku Teddy Nama ku Abi Oke makasih ya Kalau selanjutnya kamu kan disini mau daftar Mimbak Dan aku mau nanya untuk kamu coba jelasin dari keleksi Mimbak sendiri atau Ayo Yang pertama itu melakukan penjaringan, pengawalan, dan pengembangan ketampilan dalam bidang non-akademik sesuai kebutuhan mahasiswa dan mahasiswi dalam politik visi publik Bisa dilanjut Yang kedua sebagai jembatan informasi terkait perlombaan dalam bidang non-akademik bagi mahasiswa dan politik Yang ketiga itu memberikan hubungan terhadap mahasiswa dan politik dalam bidang akademik dan non-akademik melalui komunitas separata Yang keempat pengupayaan pemenuhan kebutuhan kontinu perlombaan fisik UB dalam bidang non-akademik Yang kelima memberikan apresiasi atas pencapaian Mahasiswa dan mahasiswi ilmu politik fisik UB yang berprestasi dalam bidang akademik maupun non-akademik Dan yang terakhir memantik nala kreatif mahasiswa dan mahasiswi ilmu politik fisik UB dalam bidang non-akademik Oke, karena tadi udah tukok sih, coba dong sebutin prokernya minbuk apa aja Untuk prokernya sendiri itu ada jawara politik, jaring minbuk, kagajar minbuk, lalu ada senora dan daa sparta politikam Disnatalis, duta politik, dan bangun jiwa Oke, terima kasih untuk jawaban kamu Halo, langsung aja pertengangan nama Halo kak, nama aku Fabrice Daeka Pratama Aku Chalci Dari Nika Putri Nama aku Andri Raffi Nama saya Angelika Diva Nama aku Safa Nama aku Nabila Nama aku Muhammad Patrena Badi Terima kasih Sekarang lanjut jelaskan poksi yang ada di bahagian ini Kalian tau kan? Poksinya sendiri ada sebagai penyekong kedandaan ilmu politik fisik UB Lanjut Menjadiakan wadah penjaringan, pencerdasan, dan pengembangan ekonomi kreatif terhadap mahasiswa atau mahasiswi ilmu politik fisik UB Mengalala media perdagangan ilmu politik fisik UB secara berkala dan berkelanjutan Lalu menjalin kerjasama dengan mitra ilmu politik fisik UB yang berkaitan dengan lingkup ekonomi kreatif Melakukan pengawalan terhadap delegasi mahasiswa mahasiswi ilmu politik fisik UB dalam program mahasiswa wira usaha atau perlombaan yang sejenis sesuai kebutuhan delegasi Dan yang terakhir itu melakukan koordinasi dengan mitra administrasi kewangan terkait memasukkan Dupat Kemen ekonomi kreatif Oke mantap Sekarang lanjut ke cover yang ada Ada KWU atau belas kewirausahaan Luang ekraf Pengadaan BDL dan IDK Komoditi kolega Keren keren Boleh lanjutin Lalu ada mitra kolega Jatir Bungunan Dan ekraf biar mitra Jatir Bungunan Oke langsung perkenalan aja Halo nama gue Aja Aku Lofen Gue Arief Ceo Jan Aku Akbar Nama gue Bia Nama gue Aina Nama gue Zalva Nama gue Farin Nama gue Raihan Gue Bila Gue Gorkan Oke cukup Sekarang langsung aja deh kamu mau masuk Departemen Kasospol kan? Kamu tau gak sih Kasospol ini dibagi menjadi berapa dan apa aja nama pembidangannya? Tau kak ada 2 bidang yaitu bidang penelaran dan bidang pergerapan Oke lanjut sekarang tuh voksi dari penelaran dulu apa aja? Yang pertama ada pendekatan daya literasi dan wawasan serta pemenuhan kebutuhan mahasiswa-mahasiswi ilmu politik fisik UB akan bahan bacaan Lalu ada melakukan penjaringan pengembangan dan pengawalan keterampilan dalam bidang akademik sesuai kebutuhan mahasiswa-mahasiswa ilmu politik fisik UB Oke bagus lanjut Yang terakhir itu penyediaan wadah pembelajaran yang informatif, persuasif, dan kolaboratif Demi peningkatan pengetahuan dan wawasan akademis mahasiswa-mahasiswi ilmu politik fisik UB Sekarang ke bidang pergerakan, kamu tau tuh voksinya apa aja? Yang pertama ada memantik pergerakan yang berfokus dalam hidup sosial politik guna meningkatkan daya kritis mahasiswa-mahasiswi ilmu politik fisik UB Lalu memfasilitasi kepedulian mahasiswa dan mahasiswi ilmu politik terhadap isu sosial politik dengan penyediaan ruang dialektika yang substansial Pengalaman perjadasan atau konsolidasi, peraksi, dan perpernyataan sikap cara terbuka dalam menanggapi isu tertentu bagi mahasiswa atau mahasiswi ilmu politik fisik UB jika dibutuhkan Oke oke lanjut Melakukan pengawalan isu dengan produksi konten edukatif berbasis data dalam bentuk yang variatif Dan yang terakhir, pelaksanaan fungsi perwakilan teknis lapangan dalam agenda aksi masa dan koordinasi masa Lanjut ke broker, sekarang kamu sebutin broker-broker yang ada Oke, jadi prokernya itu ada Symposium Demokrasi Malak atau SDM Political Event atau POLITE Pusat Informasi Kompetisi Akademik atau PANIP Ruang Baca Kolega dan Video Grafis atau RAR Political Achievement atau Proxy Politik, Risalah Kajian dan Infografis Lanjut Diskusi Proaktif Kolega Aksi Propaganda dan Serjen Sekolah Pergerakan Halo, boleh perkenalkan dulu namanya siapa? Halo, perkenalkan nama aku Aulia Nama aku April Nama saya Lorenzo Nama aku Rista Nama aku Alia Afifi Nama aku Chai Nama aku Che Nama aku Nasa Nama aku Pasha Nama aku Nina Sekarang langsung lanjut aja ke tupuksi dari Departemen Shotlink Nah sekarang kamu coba sebutin apa aja sih tupuksi dari Departemen Shotlink Yang pertama itu menjadi katalisator dalam upaya pengabdian Pengadvokasian dan becerdasan isu sosial dan lingkungan dalam lingkup fisik UP dan bagi masyarakat kuas Lalu ada menciptakan wadah yang responsif terhadap isu-isu sosial Dan lingkungan kontemporer bagi mahasiswa-mahasiswi ilmu politik fisik UP Yang terakhir itu menyediakan duang berproses yang edukatif, kolaboratif, serta aktual Di bidang pengabdian sosial dan lingkungan bagi mahasiswa-mahasiswi ilmu politik fisik UP Oke, keren, keren, keren Nah sekarang langsung lanjut aja ke proker dari Shotlink Prokernya ada abisat yang dianggap di volume 8 Politik SIGAP Nauhena Kerto Lalu ada diksi, diskusi, dan kajian konservasi Pencet politik yang komimental web Dan persuasi Peduli Reaksi Isu Inklusif Oke, kamu bisa sunduk aja, biar penanganan diri kamu ke gimana Halo, aku Hina Aya Aku Seharga Raya, Biasa Dibaduskan Aku Hina Nama aku Aya Nama saya Isma, yang sama-sama anak Nama aku Raya, nama aku Melitersawar Saya Masri Saya Melitersawar Oke, buat tepoksi, kamu tau gak sih tepoksi Heksa Kamu itu apa aja? Tepoksi itu ada nangka Yang pertama, menciptakan hubungan baik Dengan tiap biar eksternal Himak politik fisik UP Berupa, berusaha yang dapat diaktifasikan dalam bentuk kunjungan Maupun kolaborasi antar lembaga eksternal Yang kedua itu Mengaktifalkan dan mengkreasikan media komunikasi resmi Himak politik fisik UP Yang informatif, kreatif, dan interaktif Yang ketiga, memperkenalkan media-media di bawah nanggungan Himak politik fisik UP Dalam membuat aspirasi ikrasi berprestasi mahasiswa atau mahasiswi Himak politik fisik UP Lanjut Yang keempat, membuat dan mensosialisasikan SOP Publikasi akun ofisial Himak politik fisik UP Kepada satuan, biro, dan departemen Membantu berjalannya Roda ke pengurusan Himak politik fisik UP Dalam urusan politik fisik UP Dan yang terakhir Mengadahi aspirasi sosialisasi Pencerdasan dan monitoring Ketapasi kinerja mahasiswa tempat politik fisik UP Yang telah menjadi delegasi Himak politik Oke mantap Sekarang, sebutin kok Prokut-prokut apa aja yang ada di FAKUM Proknya itu ada media pendek Media alternatif Company profile Lalu ada kira-kira 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 Jadi kamu udah menjawabkan kita sekarang bagus Mungkin itu aja ya Kira-kira kita Dadah Jadi gimana? Jadi dari SPI kita akan ngambil 8 orang Ada Rifqi, Sabrina Tio, Revan, dan Kevin Umar, Syafiq, dan Kaye Jadi ini nama-nama yang kita pilih Yang pertama itu ada Aisyah Maulidia Yang kedua itu ada Intan Pebrianti Terus ada Audrey Ada Aisyah Amini Dan yang terakhir ada Sofia Kalo dari kami ketiga, aku pilih Sasi sama Delia Kalo dari aku, Monique sama Kaye Kalo dari aku, Sarah Jadi ini kak, pesta magang yang kita udah pilih Ada Aya, Shaulah, Nadine, Semangasya Ada Fatur, Akil, Zih, dan juga Sinta Ada Alia, Zainabila, dan Belinda Jadi ini nama-nama staf magang yang mau kita ambil Ada Jimmy, Donal, Rifqi, Nora, Zahra, Salsa, Ael, Wawa, dan Marela Oke, jadi kita dari Minbank bakal ngambil Tam, Teddy, Gita, Farah, Abi, Andre, Apim Vanisa, Dita, Saeva, dan Shafa Jadi aku mau ngambil Shafa, Abil, Ica, terus ada Chelsea, terus juga ada Azriel, Fahri, dan Azriel Jadi berhubung yang keterima di Kal Suspo itu ada banyak banget Berarti kita akan nyebutin satu persatu dulu ya Kita mau ngambil Kansa, Raihan, Arif, Sultan, dan Fazel Abdillah, Akbar, Love, Zalfa, dan Karin Ada Zuhal, Afifah, Mulkan, Haris, dan Guru Aina Ini nama-nama yang selalu sering ambil Ada Pasha, Rezo, Nazah, Chai, dan juga Alia Lalu ada Rista, Claudia, Kaulia, Nina, dan April Eh, kalau dari X-nya tadi kita ngambil jawab terus Ambil Dira Aliza Denaya Gayatri Ismail Asya Aku ngambil Sam sama Alip Dan juga Naya Oke Jawab Pricin Sudah Terima kasih. Terima kasih.